Pemisah kabar gembira bagi para pencari kerja yang telah mengikuti tes CPNS formasi 2018, bahwa hari ini pemerintah Kabupaten Puncak melalui Badan Kepegawaian Kabupaten Puncak mengumumkan hasil tes CPNS. Hal tersebut dikatakan Bupati Puncak Wilhelm Wandik yang didampingi Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Puncak Elkanawaropen. Bupati berharap kepada para pencari kerja di Kabupaten Puncak, Papua agar tetap mentaati dan menerima hasil yang telah dikeluarkan BKD Kabupaten Puncak, karena sistem tes kali ini berbeda dengan sistem penerimaan sebelumnya, yaitu dengan cara sistem online yang diikuti para pencari kerja yang merupakan anak asli dari Kabupaten Puncak, Papua sendiri. Selain itu, tidak ada pencaker dari luar yang datang mengikuti tes di Puncak Ilaga, yang adalah 100% anak asli di Kabupaten Puncak, Papua. Bupati menambahkan, Selain itu, ketika disinggung terkait keterlambatan pengumuman hasil CPNS di Kabupaten Puncak, dikatakan Bupati, keterlambatan ini bukan hanya di Kabupaten Puncak, namun ada di beberapa kabupaten yang juga mengalami hal yang sama. Hal ini dikarenakan lebih kepada mengikuti tahapan kondisi ketika aspirasi masyarakat agar penerimaan CPNS harus 100% anak asli puncak, sehingga gubernur bersama para bupati memperjuangkan ke pemerintah pusat agar 100% penerimaan CPNS anak asli Papua. Selain itu, ada beberapa administrasi yang harus dilengkapi para pencaker yang telah tembus CPNS, dan hal ini menyebabkan keterlambatan. Kornelia Mudumi, Ainis Ciepura melaporkan.